Pemirsa Nasa, tim Liputan Nasa sekarang berada di areal Kebun Karet, Tepatnya di Desa Tukorjo, Kecamatan Bui Madang, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Di samping kami sudah ada Ibu Yanti selaku pemilik kebun dan kita akan langsung mewantari beliau karena beliau sudah menggunakan produk-produk dari PT Nasa. Nah, Ibu Yanti sebelumnya silahkan perkenalkan diri dulu, Bu, pada Pemirsa di seluruh Nusantara, Ibu. Nama saya Rianti, alamat Bikang BK9, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Nama alamat di sini? Desa Tukorjo, Kecamatan Bui Madang, Kabupaten Oku Timur. Bu, ini luas lahan total yang Ibu kelola, ini jumlahnya untuk karet saja berapa hektare, Bu? 35 hektare. Nah, sedangkan kebun karet yang kita liput saat ini di desa ini berapa hektare, Bu? 3 hektare. Dari ke-35 hektare ini sudah menggunakan nasa semua? Semuanya, sudah pakai. Yang sudah dihitung ini baru 3 hektarnya ya, Bu, ya? Nah, dari 3 hektare ini, Bu, tanaman karet yang di sini itu, ini jenisnya apa, Bu? PR. PR? Iya. Kemudian dari mana dulu bibitnya, Bu? Dari Sumbawa. Umur tanaman karet saat ini? 6 tahun. 6 tahun, ya. Ibu sudah menggunakan produk nasa ya, Bu, ya? Iya. Dulu yang mengenalkan produk nasa ke Bu Yanti ini siapa, Bu? Pak Selawi. Pak Selawi ya? Pakai produk nasa ini apa saja, Bu? Harmonik, terus popo organik cair mulut digunakan. Masa ya? Dalam penggunaan nasa sama harmonik ini, Bu, bisa dijelaskan caranya bagaimana, Bu? Kalau caranya untuk satu batang ya, dua genggam oreo, satu genggam TSP, setengah KCR. Nah, satu botol nasa, satu botol harmonik, dia perlu dari satu, terus dikocok, diambil dua tutup per batang, dikasih air satu setengah liter per batang. Itu, jadi dua tutup dari campuran hormon sama nasa sudah, Bu, ya? Iya, sudah. Memberikannya, itu berapa bulan sekali, Bu? Dua bulan sekali. Berarti kalau dari Ibu menggunakan pertama sampai sini ini, sudah berapa bulan ini, Bu? Kira-kira empat bulan. Empat bulan, jadi sudah berapa kali pemberian nasa, Bu? Dua kali. Dua kali ya? Itu setiap pemberian juga memang dicampur, Bu, makro. Pupuk oreo SPKCL itu juga diberikan. Bareng ya? Selalu bareng. Biasanya, Ibu, kalau tidak pakai nasa, ini juga jumlah pupuk oreo SPKCL juga sama, Bu. Sama. Dua genggam, satu genggam, setengah genggam itu perbatangannya. Iya, perbatang. Berarti nggak mempengaruhi penggunaan pupuk oreo SPKCL dong? Enggak dong. Cara penggunaannya, itu disiram, ada yang disempat nggak, Bu? Enggak, disiram. Disiram semua. Semua, biar apa, mirip waktu, menurut langkah. Disiramkan ke tanah ya? Satu, setengah liter itu. Sebelumnya dibersihkan dulu nggak rumput atau sampah-sampahnya? Ya, iya dong, Bang. Dibersihkan dulu, baru disiramkan. Disiramkan. Kelihatan ada pengaruhnya, Bu, tanaman karsini kelihatan mulai ada pengaruhnya, itu telah berapa bulan pemakaian nasa ini, Bu? Kira-kira 15 hari dari pemurukan. Kelihatannya pertama kali dari apanya, Bu? Pertama, daunnya tuh bersemi, terus untuk mengembalikan humus-humus yang udah, tanahnya udah keras. Kalau di pupuk nasa, kita jadi gembur lagi, gitu loh, Mas. Bisa menambah kegemburan tanah. Getahnya pertama. Getahnya lebih banyak. Banyak, terus gitu loh. Bisa diceritakan, Bu, tadinya seperti apa, sekarang seperti apa? Kalau kita pertama, awal dari, kita dari pojok, ya, kita daerah situ, Mas, ya. Kita pertama kali itu ngiris itu masih netes. Kita kembali lagi ke pojok lagi, ini masih netes. Lalu kita sampai pulang masih netes. Pojok, pojok. Padahal lu kira-kira berapa meter, Bu? Ini 3 hektare tuh berapa, ya? Oh, dari pojok hektare sana sampai pojok hektare sana. Ibu bolak-balik masih netes, ya? Nah, biasanya, Bu? Ya, enggak, sebenarnya. Satu jalan sudah mampet. Yang awal tadi sudah mampet? Satu jalan dari pojok sana ke sana sudah mampet. Jadi kan produksinya nambah, Bu, ya? Ibu di sini kan mengelola 35 hektare, ya? Dan yang Ibu hitung-hitung di sini baru 3 hektarnya. Nah, dari 3 hektare ini, Ibu, sebelumnya sudah pernah panen berapa kali, Ibu? Ya, setengah tahun yang lalu. Setengah tahun yang lalu, tiap bulan? Ya, tiap bulan. Dulu, sebelum menggunakan nasa ini, hanya mendapatkan berapa kintal kering? 5 kintal kering. Nah, setelah menggunakan tambahan nasa ini, bisa berapa kintal kering, Bu? 9 kintal kering. Nah, panennya berapa bulan sekali, Bu? Setiap bulan. Setiap bulannya? Berarti sebulan sekali, Bu, ya? Kalau neresnya kan tiap hari. Neresnya tiap hari, tapi dikumpulkannya, ya? Ya. Dihitungnya itu sebulan sekali, 25 hari. 25 hari. Baru dihitung, dikumpulkan, dihitung. Jadi, karet kering. Dari 5 kintal sebelum pakai nasa, sebenarnya 9 kintal yang pakai nasa. Sementara Ibu, ada tanaman karet yang tidak pakai nasa, nggak, Bu? Nggak ada. Kalau tetangga, Ibu, ada. Semuanya hampir. Nah, tetangga biasanya yang sekitar sini, dengan umur sama, tanaman sama, berapa kintal, Bu? Ya, 5 kintal, Ibu. Sama ya, rata-rata memang daerah sini 5 kintal, ya? Berarti ada selisih, Bu, ya? Dari 5 kintal menjadi 9 kintal, berarti selisihnya berapa kintal, Bu? 4 kintal. 4 kintal kering, ya? 4 kintal karet kering. Selama pembunan nasa atau sebelumnya, dari segi serangan nama penyakitnya, Nggak ada. Dari dulu memang aman, ya, Bu? Ya, nggak ada sayang nama penyakit. Tapi kalau kita salah pemupukan, kalau pemupukan biar getahnya geres, Jepang, ya, ini geres-geresnya geres. Nah, terus, biar geres, kita penggunaan produk lain itu, kalau dikasih dioleskan, biar getahnya cepat, gitu, Mas, itu lama-lama, akan mati getah, nggak bisa metes lagi getahnya. Terus badannya, apa, badan pohon itu gede, tapi nggak ada getahnya, itu padanya pohonnya itu mati getah. Itu kalau ada produk pakai produk lain, ya? Kalau selama pakai produk nasa ini, Bu? Nggak sih, Alhamdulillah, lancar-lancar aja, begini lagi ada, walaupun musim bugur, masih ada getahnya. Biasanya kalau musim bugur itu nggak ada getah, Mas. Habis nggak ada produksi kalau musim bugur, Bu, ya? Nggak ada, nggak bisa diproduksi lagi, ini masih ada getahnya, walaupun musim bugur bisa, Mas, Mas, Liat. Tapi kalau yang pakai nasa ini, Bu? Alhamdulillah, masih ada getahnya, walaupun musim bugur. Terus, ya? Muncul terus, Bu, ya? Iya, alhamdulillah, Mas. Bu Yanti, ini, Ibu kan sudah panen 4 bulan, ya, Bu, ya? 4 bulan. Dan penggunaannya nasa ini baru 2 kali, 2 kali pemberian nasa. Bisa dihitung-hitung secara ekonomi nggak, Bu? Ya, bisa. Selama 4 bulan ini? Panen, sudah 4 bulan. Kalau 1 bulan dapat 9 kintal. Jadi jumlanya 36 kintal kering. Sebelum kita pakai nasa, dapat 5 kintal. Kali 4 bulan. Jadi dapat 20 kintal. Dari selisihnya berarti ada selisih berapa itu, Bu? 16 kintal. Nah, kalau 16 kintal kemudian diuangkan, Bu, itu dijual, berarti Ibu dapat pendapatan 16 kintal kali berapa rupiah per kilo, Bu? 6,5. 6,5. Berarti kalikan 16 kintal, Bu, ya? Berapa jadinya itu total tambahan keuntungan, Ibu? 10.500.000 dipotong harmonik, beli popo harmonik sama bubuk nasa, kira-kira 2.250.000. Jadi keuntungan kami bersih, 8.000.000 lebih sedikit. Terus, Bu, ini kan Ibu sudah merasakan manfaat penggunaan nasa ini, Bu, ya? Ibu saya sebagai petani, pakai produk saya itu bagus. Menambah produksinya, tambah hasil tanam banyak. Terus keuntungannya makin meningkat. Sehingga saya harapkan petani-petani yang lain ikutin jejak saya. Terima kasih, Ibu, ya, atas bincang-bincangnya. Semoga tambah berhasil nanti. Demikian pemirsa nasa, liputan reporter Joni dan kameramen Agus Hakim melaporkan dari Desa Tukorejo, Kecamatan Bayi Madang, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih telah menonton!